Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Bayangkan kalian sedang menjalani kehidupan dengan bahagia dan mimpi buruk menimpa saat tiba-tiba seseorang muncul dan menghancurkan semuanya. Seperti yang terjadi dengan korban di kisah kali ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Andrea Devesco lahir pada tanggal 29 Juni 1994 di kota Chicago, Amerika Serikat. Dia tumbuh besar dalam keluarga yang penuh cinta kasih dengan satu adik laki-laki dan juga satu adik perempuan. Andrea memiliki hubungan yang dekat dengan adiknya yang bernama Alexis. Apapun yang dilakukan Andrea, Alexis pasti mau mengikutinya. Kemudian Andrea tumbuh menjadi gadis remaja yang menarik, ramah dan juga menyenangkan. Dengan sifatnya itu tentu saja banyak orang yang ingin menjadi temannya. Dan dia juga adalah murid yang pintar dan berhasil mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliahnya nanti. Andrea mempunyai mimpi untuk bisa menjadi sorah psikolog. Ibunya setuju dengan pilihan itu dan berpikir kalau Andrea akan menjadi sorah psikolog yang baik. Pada musim gugur tahun 2012, Andrea mendaftar di University of California, Los Angeles, di mana dia mengambil jurusan ganda dalam bahasa Spanyol dan juga psikologi. Saat waktu pemilihan kampus, ibunya ingin dia berkuliah di Chicago. Namun saat Andrea mengetahui kalau dia akhirnya berhasil diterima di UCLA, Andrea langsung memilih kampus itu, karena memang keinginannya dari dulu untuk berkuliah di sana. Mendengar pilihan Andrea, ibunya sebenarnya merasa berat, namun dia memilih untuk menghormati pilihan putrinya dan mendukungnya. Pada saat akhirnya Andrea harus berangkat, ibunya tidak ikut mengantar. Dan entah mengapa, ibu Andrea merasa sangat berat di hatinya dan dia mulai menangisi kepergian putrinya. Di bulan September 2012, Andrea resmi menjadi mahasiswi di kampus UCLA. Kampus yang memang menjadi impiannya sejak dulu. Dan dia dengan mudah beradaptasi tinggal di kota itu dan juga dengan cepat memiliki banyak teman dan juga banyak sahabat. Saat itu Andrea berada dalam masa yang penuh dengan kebahagiaan. Dia tinggal di sebuah apartemen di kawasan Wayswood dan karena dia memang anak yang ramah, banyak temannya yang suka bertamu untuk main di tempat tinggalnya. Merasa aman tinggal di sana bersama dengan seekor anjing penyelamat yang dia beri nama Sheepanda, Andrea sering meninggalkan pintu dan apartemen dalam keadaan tidak terkunci. Orang-orang terdekatnya menggambarkan Andrea sebagai individu yang baik hati dan penuh empati yang memiliki pemahaman bawaan tentang orang lain dan senang membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu dia adalah seorang penyayang binatang yang juga racin dan aktif dalam perkumpulan mahasiswi P. Beta Phi. Dia nugrahi dengan banyak penghargaan atas kontribusinya kepada masyarakat. Di bulan September 2015, Andrea yang berusia 21 tahun memiliki harapan besar untuk masa depannya yang didedikasikannya untuk membantu semua makhluk hidup. Namun mimpi itu dengan kejam harus terpotong oleh takdir yang juga sangatlah kejam. Pada tanggal 21 September 2015, tetangga lantai atas dan juga saudara perempuannya yang bernama Sarah Moore baru pulang ke rumah sekitar pukul setengah 6 pagi dari bandara. Dan sekitar pukul 7, mereka mendengar suara keras dari arah bawah dan bergegas ke balkon untuk melihat seorang pria melompat turun dari apartemennya Andrea yang sedang terbakar. Khawatir terjadi hal yang buruk, Sarah menepon ke polisi dan pemandangan mengerikan menanti polisi itu saat mereka tiba di sana. Tubuh seorang wanita ditemukan tergeletak dan dalam keadaan terbakar parah di atas tempat tidur. Yang akhirnya harus diperiksa melalui catatan gigi dan berhasil mengidentifikasinya sebagai Andrea. Tidak hanya itu, anjing Andrea juga ditemukan dengan luka bakar yang parah. Dia bisa bertahan hidup namun mengalami sesak nafas. Dari hasil otopsinya, mengungkapkan karena Andrea memiliki kadar karbon monoksida yang rendah dan juga tidak ada asap di paru-parunya, dia kemungkinan besar telah dibunuh sebelum dibakar. Segera disimpulkan bahwa wanita berusia 21 tahun itu telah ditusuk sekitar 19 kali, termasuk adanya dua luka di bagian leher yang dengan cepat berakibat fatal. Dan anjing peliharanya pun harus disuntik mati beberapa jam kemudian karena terlalu menderita. Yang sangat disayangkan, saat Sarah menelpon polisi untuk melaporkan kebakaran tersebut, itu bukanlah pertama kalinya dia menelpon di pagi hari itu. Ketika dia kembali dari bandara sebelumnya, dia dilaporkan melihat seorang pria aneh mengenakan topi baseball berlari menuruni tangga. Sekitar pukul 6 lebih 18 menit, Sarah menelpon polisi ketika dia mendengar suara jeritan seorang wanita dan juga gonggongan anjing yang keras. Menyadari bahwa Andrea adalah satu-satunya yang memiliki hewan peliharaan di kompleks tersebut, dia pun menelpon polisi tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Sarah terus menelpon ke polisi, namun ketika mereka tiba di rumahnya Andrea, mereka diduga segera pergi setelah pemeriksaan luar apartemen secara sekilas, mengesampingkan adanya tanda-tanda pembobolan. Mereka tidak mengetuk pintu atau memeriksa apapun. Dan setengah jam kemudian, ketika dia mendengar suara keras di arah bawah, dia kemudian mengintip di jendela dan melihat seorang pria melompat turun dari balkonnya Andrea. Dia melihat pria itu ditutupi selimut merah, berlari keluar ke arah jalan dan pergi dengan mobil merahnya. Kesaksiannya ini terbukti menjadi detail penting yang membantu untuk memecahkan kasus ini. Ketika polisi datang dan menemukan tubuhnya Andrea, mereka menemukan tong sampah kosong di atas tempat tidur, yang digunakan untuk menyalakan api. Penyelidik yakin bahwa para pelaku sengaja membakar ruangan itu untuk menutupi pembunuhan tersebut. Ketika para penyelidik mulai mencari kemungkinan tersangka di kampus itu, dua mahasiswa yang tinggal di seberan jalan dari Andrea, melaporkan adanya perampokan di apartemen mereka. Bukan hanya itu, mereka mengklaim kejadian itu terjadi sekitar waktu yang sama ketika Sarah melihat pria itu berlari menuruni tangga yang segera mengarahkan para penyelidik ke tersangka pertama mereka. Barang-barang yang dicuri termasuk laptop dan sepasang speaker Sonos yang harus didaftarkan secara online untuk dapat digunakan. Penyelidik menemukan bahwa seseorang telah mencoba untuk mendaftarkan ulang speaker itu melalui ID email baru. Hal ini segera mengarahkan para penyelidik ke tersangka pertama mereka. Dan setelah email itu dilacak, penyelidik menemukan seorang pria yang memiliki speaker yang sama namun mengaku telah meminjam dari teman sekamarnya yang bernama Alberto Medina. Dan dia mengatakan kalau temannya itu baru saja pulang dari mengunjungi temannya yang lain di kampus UCLE dan membawa pulang speaker itu. Alberto yang berusia 22 tahun adalah seorang mahasiswa di Fresno State University dan tinggal di Fresno, California dengan seorang teman sekamar. Pada akhir pekan di tanggal 18 hingga 20 September, dia pergi ke Westwood untuk mengunjungi temannya yang bernama Eric Marquez, seorang mahasiswa UCLE berusia 23 tahun. Saat interogasi, Alberto awalnya berbohong kepada polisi, tetapi akhirnya mengaku telah mencuri speaker, laptop, dan juga alkohol. Lanjutnya dia mengaku berada di apartemennya Andrea di hari itu, namun menuduh temannya si Eric yang telah membunuh Andrea. Namun tuduhannya segera terbukti kalau itu bohong ketika polisi menemukan adanya luka dan lecet di tubuhnya. Bukan hanya itu, rekaman CCTV dari area di luar apartemen Eric menegaskan bahwa kedua pria itu kembali ke apartemen Eric di sekitar pukul 7. Hanya beberapa menit setelah Andrea terbunuh. Dan Alberto adalah pria yang memakai selimut merah yang dilihat oleh Sarah. Polisi menyita mobil mereka dan setelah diperiksa cocok dengan deskripsi kendaraan yang juga dilihat oleh Sarah. Di dalam mobil itu, polisi menemukan adanya selimut merah Andrea, sepasang pakaian dalamnya, pakaian, dan juga sebilah pisau dengan darah korban. Berdasarkan semua bukti dan kesaksian dari Sarah, dipastikan bahwa Alberto masuk ke apartemen Andrea untuk merampok dan menikapnya dengan fatal saat ketahuan, sebelum akhirnya membakar apartemen itu untuk menutupi kejahatannya. Dan Eric yang saat itu sedang mabuk, telah membantunya menyembunyikan kejahatan sebelum mereka berdua akhirnya melarikan diri. Keduanya pun ditangkap pada tanggal 28 September 2015 dan ditahan tanpa jaminan atas pembunuhan Andrea. Alberto awalnya mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan, namun pada bulan Mei 2018, dia dinyatakan bersalah atas satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dia juga dihukum karena satu tuduhan pembakaran bangunan berpenghuni dan dua tuduhan perampokan tingkat pertama. Dan terakhir, karena kematian anjingnya Andrea, Alberto dihukum karena satu tuduhan tambahan atas kekejaman terhadap hewan. Atas semua dakwaan tersebut, dia dijatuhi hukuman penjara sumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada bulan September 2018. Pembunuhannya kemudian mencoba mengklaim bahwa ada ketidakakuratan dalam persidangan. Namun pengadilan menguatkan Fonis sebelumnya pada bulan Juni 2020. Dan saat ini Alberto dipenjara di penjara negara bagian Valley di Cochila, California. Setelah penangkapannya, Eric didakwa dengan satu dakwaan pembunuhan dan dua dakwaan perampokan. Meskipun dia awalnya membantah tuduhan tersebut, pada bulan Desember 2017, dia mengaku bersalah atas satu tuduhan perampokan tingkat pertama. Pada bulan Juni 2018, Eric dijatuhi hukuman dua tahun delapan bulan di penjara. Dan dia dibebaskan dari penjara pada awal tahun 2021 setelah menjalani hukumannya. Dan sekarang dia menjalani kehidupan pribadi yang jauh dari mata publik. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao!